selamat menikmati 2 kubus aluminium aluminium dengan masa 50 gram sehingga suhunya mencapai 200 derajat celcius kemudian selanjutnya kubus dimasukkan ke dalam wadah berisi air sebanyak 400 gram pada suhu 20 derajat celcius jadi disini ada air disini ada air dalam sebuah wadah yang berisi 400 gram pada suhu 20 derajat celcius nah dibilang kalor jenis aluminiumnya 0,2 kalori per gram derajat celcius dan kalor jenis airnya adalah 1 kalori per gram derajat celcius, pertanyaannya adalah berapa kesetimbangan termal yang terjadi pada suhu berapa, jadi diminta adalah suhu setimbangnya gitu ya tapi dalam proses ini adalah percampuran antara aluminium ke dalam air ini yang akan kita coba bahas sebentar baik untuk membahas ini maka kita harus lihat bahwa terjadi proses percampuran disini dimana air yang asalnya suhunya 20 derajat celcius akan dia naik karena dimasukkan aluminium tadi sehingga mencapai tes setimbang saya tulis T setimbang seperti itu ya sementara aluminium yang asalnya 200 derajat celcius panas ini akan turun suhunya sehingga mencapai suhu setimbang tadi jadi terjadi proses percampuran seperti ini hanya ada sesuatu yang perlu kita perhatikan bahwa karena dua benda ini berbeda sehingga percampuran bisa terjadi tanpa dalam wujud yang sama gitu ya maksud saya adalah kalau misalnya itu es dengan air maka si es itu harus berubah wujud dulu menjadi air baru bisa terjadi percampuran itu karena jenis satnya yang sama tetapi kalau pada kasus ini ini air dengan aluminium ini dua sat yang sangat berbeda sehingga pada proses percampurannya tidak perlu salah satu berubah wujud gitu ya jadi ini bisa langsung dilakukan nah akibatnya pada proses ini tidak terjadi perubahan wujud sama sekali jadi kalau kita masukkan asas blacknya adalah key yang dilepas sama dengan key yang serap disini key yang dipakai itu hanya MC dan T saja tanpa ada perubahan wujud ML atau MU gitu ya ini beda seperti yang tadi saya bilang kalau misalnya es dicampur dengan air es dicampur dengan air maka esnya harus berubah wujud dulu baru bisa terjadi percampuran sehingga ada proses perubahan wujud dalam hal ini adalah melebur tapi dalam kasus air dengan aluminium sama sekali tidak ada perubahan wujud itu berkali-kali saya tekankan seperti itu karena itu nilai keynya itu disana hanya MC delta T jadi ini adalah M kali C kali delta T yang ini juga M kali C kali delta T jangan sampai salah yang melepas adalah yang suhunya tinggi dalam hal ini adalah aluminium ini adalah C aluminium ini delta T untuk aluminium dan yang menyerap adalah yang suhunya rendah dalam hal ini ada air ini adalah M air C air dan delta T air jelas ya oke nah setelah kita ketemu ini sekarang baru kita masukkan angka-angkanya nilain-nilainya untuk aluminium itu 50 gram kalau jenis aluminium disoal dibilang adalah 0,2 sekarang bagaimana dengan delta T nya aluminium itu suhunya turun dari 200 menjadi tes timbang sehingga perubahan suhunya adalah 200 min tes timbang gitu ya oke itu bagian yang melepas sekarang yang menyerap di sebelah kanan itu adalah air dengan masa 400 gram C airnya sendiri disoal dibilang adalah 1 kalori per gram dari Celsius sekarang bagaimana untuk delta T air dari 20 derajat dia akan naik menjadi tes timbang sehingga delta T nya adalah tes timbang dikurangi 20 sekali lagi pada saat dia menyerap dan melepas nilai delta T nya terbalik ya hati-hati karena pada saat yang melepas tes timbangnya akan turun pada saat yang menyerap tes timbangnya akan naik oke setelah ini kita hitung biasa ini jadi 10 200 min TS ini adalah 400 TS min 20 saya rasa gak ada masalah ya tinggal kalikan biasa ini 2000 min 10 TS ini adalah 400 TS min 8000 oke 8000 nya kita hitung ke sebelah kanan saya tulis langsung disini 10.000 2000 tambah 8.000 ya 10.000 sini 400 TS plus 10 TS jadi 410 TS oke itu sehingga tes timbangnya adalah 10.000 dibagi dengan 410 kalau kita hitung jawabannya adalah 24,39 derajat Celsius ini adalah suhu setimbang untuk percampuran antara aluminium dengan air tadi jadi jawabannya adalah 24,39 derajat Celsius kalau kita lihat dalam bentuk ABCD nya itu adalah D jadi ingat yang perlu ada dua hal yang perlu diperhatikan pada keserimbangan suhu pada asas black yang pertama kalau bendanya sejenis misalnya yang tadi saya contohkan air dengan es maka percampuran hanya bisa terjadi apabila kedua benda wujudnya sama jadi si es harus berubah menjadi air baru bisa terjadi percampuran tetapi apabila kasus yang kedua bendanya sama sekali berbeda seperti contoh yang sekarang kalau minum air maka percampuran bisa langsung terjadi tanpa harus wujudnya sama oke mudah-mudahan bisa dimengerti ya oke terima kasih sudah menonton video ini jika ada masalah ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini makasih selamat menikmati selamat menikmati